Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkelakan saya Diri Cahayang Perho Staff pengajar di Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unifas Reharja Pada kesempatan ini Saya akan menyajikan Matapoleh Akutansi Manajemen Untuk pertemuan kali ini adalah Pertemuan yang pertama dengan topik bahasan Ada tiga topik bahasan yaitu Tentang pengertian manajemen Persamaan dan perbedaan Akutansi Manajemen Yang terakhir adalah keterkaitan antara Akutansi Manajemen Dengan Akutansi Pengertian Akutansi Manajemen Dari sekian literatur Yang kita pelajari mungkin Dari pendapat para ahli, para pakar Dapat kita sembuhkan bahwa Akutansi Manajemen adalah proses mengukur Mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, Menginterimutasi, dan Mengkomunikasikan kejadian ekonomi Yang digunakan oleh Akutansi Manajemen Untuk perencanaan, pengendalian, penilaian, penilaian, dan pengambilan keputusan organisasi Itu adalah dari pengendalian Akutansi Manajemen Apa esensi dari Akutansi Manajemen? Esensinya ada dua Yang pertama adalah penyediaan informasi Yang kedua adalah penggunaan informasi Penyediaan informasi Di sini bahwa informasi disiapkan oleh Akutansi Manajemen Dengan cara memproses data Yang dipasor dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi Melalui aktivitas, mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, serta menyiapkan data Esensi yang kedua adalah penggunaan informasi Bahwa analisis dan intervensasi terhadap penyediaan informasi Menggambarkan sebuah proses Memanai informasi yang telah disediakan Aktivitas mengkomunikasikan informasi berupa laporan kepada manajemen Informasi ini berguna bagi manajer Baik manajer tingkat bawah maupun tingkat atas Di dalam proses pengencanaan, pengendalian, penilaian besar, pengambilan keputusan Yang semuanya ini adalah terintegrasi di dalam pengambilan keputusan perusahaan Selanjutnya Ada tiga sistem manajemen keuangan tersebut ketujuan Ada tiga tujuan Pertama adalah menyediakan informasi Yang diperlukan dalam perhitungan jasa, produk, dan tujuan lain yang diingkat oleh manajemen Yang kedua adalah menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan Pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berdasarkan penambungan Kalau dalam tatalan praktis Biasa kita sebut adalah continuous improvement Jadi adalah perbaikan yang berdasarkan penambungan Yang terakhir adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan Kata agensinya bahwa informasi ini akan diolah Sedemikian rupa, sehingga akan menghasilkan sebuah output yang benar-benar bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan Selanjutnya kita akan masuk mengenai persamaan akutansi manajemen dan akutansi keuangan Yang pertama, menyediakan informasi Jadi, baik akutansi manajemen dan akutansi keuangan Merupakan fungsi akutansi yang menyediakan informasi Kepada seseorang yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan Misalnya, dalam salah satu contoh adalah akutansi manajemen Menghasilkan informasi pada pengambil keputusan Tentang akan membeli mesin baru atau tidak Nah, ini salah satu contoh yang dihasilkan oleh akutansi manajemen Akutansi keuangan itu menghasilkan laporan bergabal misalnya Yang ini akan bisa dijadikan dasar atau analisis bagi pengambil keputusan di dalam membeli saham atau tidak Nah, ini salah satu persamaan yang menyediakan informasi Persamaan selanjutnya yaitu menggunakan metode akutansi yang lazim Bahwa metode akutansi yang lazim yang digunakan dalam akutansi keuangan Juga releva digunakan dalam akutansi manajemen Dan sebagai contoh misalnya penggunaan metode depresiasi aset tetap Dan metode penilaian persediaan Keduanya digunakan baik di dalam akutansi manajemen ataupun akutansi keuangan Persamaan yang ketiga yaitu mengolah data informasi Jadi disini adalah bahwa baik akutansi manajemen maupun akutansi keuangan Menggunakan sistem informasi yang sama Sebagai bahan baku di dalam menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakaian Keduanya sama-sama menggunakan data transaksi Misalnya data penjualan, data pemilihan, data pengambilan dan data yang lainnya Selanjutnya kita masuk ke perbedaan akutansi manajemen dan akutansi keuangan Disini akan terlihat bahwa beda akutansi manajemen dengan akutansi keuangan Pertama adalah dari pemakaian informasi Kalau akutansi keuangan itu adalah pemakaiannya adalah pihak eksternal Biasanya adalah investor, kreditor, mungkin pelanggan, supplier, pemasok, karyawan, pemerintah Nah ini adalah pihak-pihak eksternal yang akan menggunakan informasi akutansi keuangan Sedangkan kalau akutansi manajemen adalah pihak internal, terutama manajemen Karena ini akan berkaitan dihadap siklus pembuatan keputusan bagi manajemen Perbedaan yang kedua adalah dasar penyajian informasi Disini kalau kita lihat bahwa akutansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akutansi yang berlaku Kalau kita di negara Indonesia berarti yang disusun berdasarkan prinsip akutansi yang Indonesia Sedangkan akutansi manajemen disusun berdasarkan tipe informasi Jadi terhadap skala besarnya, cost and benefitnya itu akan berbedakan Perbedaan selanjutnya yaitu fokus informasi Kalau akutansi keuangan itu berfokus pada posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan Jadi karena ujung dari akutansi keuangan adalah pelaporan keuangan Sedangkan akutansi manajemen memberikan informasi dari bagian-bagian yang terkait Jadi di dalam perusahaan tersebut ada departemen atau sub-departemen yang saling berkaitan Jadi nanti ini akan terintensi di dalam sebuah laporan yang nanti akan berguna bagi akutansi manajemen Selanjutnya perbedaannya yaitu orientasi informasi Kalau akutansi keuangan itu berorientasi pada data masa lalu Karena pada dasarnya bahwa akutansi keuangan itu adalah mencatat, mengukur, menilai, dan melaporkan Terhadap data-data yang telah terjadi masa lalu Sehingga nanti khotonya adalah sebuah laporan keuangan Sedangkan akutansi manajemen adalah data masa lalu dan data yang akan datang Jadi disini adalah kombinasi antara historis sebuah data Dikombine dengan data yang akan datang Sehingga nanti disitu ada juga proyeksi yang akan berguna bagi manajemen di dalam perusahaan-perusahaan Bidah selanjutnya yaitu tentang tipe informasi Jadi di dalam akutansi keuangan Informasi yang diberikan adalah berkaitan dengan moneter Dengan keuangan ya Sedangkan untuk akutansi manajemen Informasinya bisa monitor dan non-moneter Jadi misalnya nanti dalam akutansi manajemen Ada disitu nanti kita bahas misalnya dalam produksi Berapa manpower yang akan dipakai Berapa cycle time atau penganama pengerjaan terhadap sebuah produk Nah ini adalah tipe-tipe yang non-moneter ya Dan yang terakhir adalah perbedaan adalah bidang pengetahuan Kalau akutansi keuangan terkait atau terfokus pada bidang pengetahuan akutansi Sedangkan akutansi manajemen ini terkait dengan sebagai bidang pengetahuan Mungkin disini nanti kita akan bicara Mengenai statistik Mengenai budgeting atau penganggaran Production Planning Production Logistik Inventory Dan lain-lain sebagainya Itu adalah berbedaan akutansi manajemen dan akutansi keuangan Selanjutnya yang mungkin bahasan kita Yang terakhir adalah Keterkaitan antara akutansi manajemen dan akutansi biaya Akutansi manajemen sangat berkait dengan sistem Yang dibuat untuk mengukur dan membandingkan biaya perusahaan Yang disebut objek biaya Karena ini adalah menjadi konsen yang nanti akan menjadi sinikronisasi di dalam akutansi manajemen Untuk memberikan sebuah input informasi kepada manajemennya Yang ketiga adalah objek biaya dapat keluar produk Pelanggan, departemen yang digunakan untuk mengubahkan dan mengubah biaya Jadi disitu keterkaitan akutansi biaya jelas sekali Bagaimana sebuah produk itu dihitung Pelanggannya, departemennya mana, cara pembahangannya dan mengukur biaya bagaimana Yang selanjutnya adalah pembahaman biaya Yang akan menentukan biaya dari objek tersebut Ini akan sangat penting sekali terhadap informasi atau input Bagi manajer ataupun manajemen udara perusahaan Yang terakhir adalah bahwa pemahaman terhadap akutansi biaya Ini sangat penting sekali bagi manajemen Karena ini akan berkaitan terhadap efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang Jadi ini adalah keterkaitan antara akutansi manajemen dan akutansi biaya Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan Orang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih